Alhamdulillah saya baru pulang dari Provinsi Riau, pas saya lagi di Jakarta, datang undangan PIP ke rumah, Ustadz harus datang, datang Kak Yuni, emaknya Amr, karena udah lama saya juga gak kesini ya, sama almarhum. Alhamdulillah, hari ini saya datang, spesial untuk Ananda Amr dan Jira. Iya, tadi saya sampaikan kepada beliau, mudah-mudahan, barakallah, wabarakalikuma, wajamah, binakum, afiqar, insyaAllah, mudah-mudahan keluarganya Sakinah, antil jannah, sampai ke surga, saya bilang. Ya, kalau ada apa-apa, tanya sama paman-paman kalian, Amr, ini Ustadz-Ustadz ini adalah pengganti almarhum, bapakmu. Ya, kalau ada masalah apa keluarga, ya, sampaikan ke kami. Itu yang saya pesan sama beliau tadi, sama Nanda Amr, karena dia anak juga bagi saya, kan. Berarti undangannya dari udah lama atau? Udah nyampe hampir dua minggu, diantar oleh Ustadz Amrullah. Ustadz kita di sini juga, di Gunung Sindu. Subvenir apa sih, Pak Ustadz? Ya? Subvenirnya. Gimana? Subvenirnya. Dapat subvenir Amr. Subvenirnya. Boleh, Pak Ustadz, kasih lihat. Mana subvenirnya tadi? Siapa sini? Boleh, kita unboxing. Madu, madu. Ini subvenir dari Amr dan Jira. Ya, ini ada. Unboxing nih. Apa nih, apa nih? Ini ada. Kukis. Mau dong. Ini luar biasa ini. Terus, ini, apa nih? Tumbler kali. Hah? Tumbler. Tepat botol minuman. Biasanya botol minuman. Itu juga boleh. Kalau ini tidak asing lagi. Ini yang kami konsumsi. Jadi khasnya. Nah, ini dari almarhum sampai sekarang, kami sama-sama, dulu istri dua, istri tiga, sama istri kami. Ya, tetap konsumsi madu, pahit dan madu. Madu-pahit mau tidur, madu manis mau bangun tidur. Itu rutin kami lakukan. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Amr dan Jira diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Yang jelas, keluarga mereka, Sakinah Mawadah Warahmat, selalu dijaga oleh Allah SWT, bagaimanapun hidup ini hujian semakin tinggi. Saya berpesan juga kepada Amr dan Jira, orang kerdil suka bikin masalah. Orang bodoh suka membesar-besarkan masalah. Orang kreatif cari peluang dari masalah, tapi orang biasa membicarakan masalah. Orang besar, dia bisa menyelesaikan masalah. Orang bijak bersyukur dengan adanya masalah, tapi orang bertakwa akan diangkat rajatnya oleh Allah ketika bertubi-tubi datang masalah kepadanya. Minimal, Ananda Amr dan Riza adalah orang besar yang bisa menyelesaikan masalah. InsyaAllah. Itu pesan saya buat Amr dan Ananda Riza. Makasih Pak Zat.